hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya berada di Candipura ini telur mau ke Sendura lewat alternatif kelopok sawit tulur di depan sini sudah Tugu Hai Tugu Candipura saya berangkat dari pasirian nih dari arah pasirian tulur Hai ini ada al-mujahidin sebelah kiri jalan ini Masjid Hai jalannya nanti akan ekstrim ini dulu jadi saya bersama Yongki Yongki lagi saya bonceng kendala kamera ini cuma satu jadi nggak bisa nyoting yang di belakang paling-paling ya cuma kedengeran suaranya sedikit ya nanti dolar nanti ini melewati jalan ekstrim tanjakan turunan gitu tulur jadi saya sekalian ke Malang ya tulur saya membuat video dan Yongki ada perlunya juga temen yang saya lagi benain sesuatu gitu Hai menandu pohon mawer menandu pohon Hai menandu pohon menandu pohon jadi banyak ya yang mau dibenarkan ini sama Yongki tembosanung tumpeng ya iya kamu paling tahunya tumpeng ini padahal bisa tebosenduro tambah cepat lagi nanti kalau bawa motor nanti tapi jalannya itu ekstrim ada tapi pemandangannya itu bagus naik turun naik turun gitu nanti melewati apa itu melewati jembatan Hai eh ini apa kali petuk ngobo kaliopong anak nanti deh ngeri hati hati dulu ambunnya apa sih bar ambunnya apa ambunnya apa ya peti jadi teman saya ini belum pernah melewati jalur alternatif ke Senduro dari Candipuro lewat jalan yang akan saya tuju ini dia cuma lewat dari Candipuro Tumpeng dan Senduro gitu ataupun Kelumajang kalau ini saya lewat ini dulu saya itu tahu jalannya tapi ini tapi kadang iya harum legen saya itu tahu jalannya tapi namanya itu yang kadang saya lupa gitu jadi sekalian ke Malang ini dulu ke apa sambil update jalur Senduro dari Senduro ke Malang via Ranupani 2022 sekarang masih Februari ya ber oke sekalian update jalur kayaknya sih serius serius lo enggak pernah lewat sini bagus nanti pengandangannya jadi saya bersama motor kesayangan saya lagi lagi-lagi ya ini jual apa cilok cilok bumbu kacang ini masuk ini ini mau jualan di sekolah-sekolahan gitu mungkin kita salep ini ada harusan cewek anak sekolah disini habis ini ada kondokan dulu ini kita belok kiri itu ada pelakatnya ya lumajang gitu oh itu kondokan ya tapi kita ini tuh lor apa nganan dulu masih enggak bisa kalau kesini kalau ke kiri itu ke mana itu ke ini loh ke kelopo sawit kalau ke kiri pak apa ya namanya pasru nanti kita liwat sana turun iya turun dulu nanti ini belok kiri nanti yang harusnya ke kanan biasanya ya mobil-mobil itu nanti kita ke kiri biasanya jalur semestinya itu kan ke kanan yang di setelah sawit itu loh par 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 berarti ini turun ke arah tumpeng turun ke arah tumpeng nanti kalau ke kanan tumpeng kalau ke kiri ini lewat jalur ya ini kita habis ini aku itu kadang ini bor tahu jalannya tapi lupa namanya itu jalan apa Oh ini ada kadal ini kadaloi kadal opo ikut eh Hai Anuset agar biawak biawak kecil iya seriusan lucu or Hai asri masih hijau berseri jadi kalau lewat sini itu ya pemandangannya itu kanan kiri itu sawah tulur yang masih hijau ya ada ada juga yang sudah dipanen dan juga yang belum dipanen ini juga ada pertamina ini pertasok itu sekitar beberapa bulan ya sudah sudah buka beberapa bulan itu sekitar lima bulan nanti itu barusan ada yang bawa pisang ya jadi lumajang ini pisangnya besar-besar nah ini habis ini kita ke kiri-besar nah ini amalan kita kekiri jalannya itu enggak enak dulu enggak pernah lu di sini enggak pernah lewat sini lu waaah biar pernah lu yang di sini aja enggak enak mungkin terlalu keseringan kena eh banjir lu apaan dari sawah ya tulur jadi aspalnya itu rusak tembus sendura pasar sendura tembus pasar sendura iya lupa belum saya mode pesawat jadi kepotong sebentar ya barusan tulur videonya maaf habis ini nanti di jalur di jalur mana itu ya di jalur bromo nanti via ranupani ini saya mode pesawat saja tulur biar tidak mengganggu aktivitas ini ya perjalanan review jalur lumajang bromo via ranupani 2022 Februari tebus pasar bromo itu logor yang indomaret itu loh terima kasih 7 terima kasih terima kasih nah ini ada masjid ini tulet karena jalan ini terus ada pertigaan juga ini kita belok kanan nah ini kita belok kanan bor lewat persawahan pokoknya ya disini juga habis ini nanti melewati ini tulet eh apa kayak di persawahan itu banyak iya di persawahan itu banyak kenapa enggak pernah Oh ini kan lewatan pastru Iya tembusan ini kan super hari ini sukacari ya Hai mana kertos hari kertos hari nanti tembusnya itu langsung ke mana kecamatan pastru kecamatan pastru iya iya lewat situ bisa banyak jalur aja ada dua jalur itu berhenti eh yang lurus nanti ya itu tebus ini yang pertengahan itu ledor Hai adakan jalur kadang kalau kamu ke sunduro lewat tumpeng itu jalur di tengah itu belok kiri itu kalau dari Lumajang kan ada tiga jalur ini ber tiga alternatif tiga alternatif ini kalau ke arah kanan itu kan balik ke tarik umurni gue loh oh saya nggak pernah itu kalau ini ke kiri kita ke pastru iya iya kita ambil kiri emang saya nggak pernah ini yang lurus itu ber Hai kuatak batu besar ini berdiri hai 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 emang lurus barusan karena bisa kamu tahu pernah ini turunan ini agak ekstrim kalau bawa mobil ini extra waspada ya eh kalau kurang berpengalaman itu pakai gigi satu saja tanjakannya itu kayak gini ngeri 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 sedap kalau lurus kemana ya jalur 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 jalurnya ngeri ngeri sedap disini tulur ini ekstrim juga ini kalau bawa mobil ini meskipun pakai motor press railing eh usahakan pakai gigi dua maupun satu ya tulur dan extra cepat nanti pergantian giginya itu harus cepat kalau tidak kuat untuk roda gigi dua Hai kalau metik ya tinggal ngegas aja kalau metik hai 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 nah ini kalau lurus itu tebus Anubar eh ya sama sih jalur Tenduro tapi yang di tengah sana jadi kita belok kiri saja ini Hai yang tembus pasar itu di sini mulai agak dihin lumayan enak ya jaketnya enggak terlalu ah iya saya pakai jaket yang tebal ini di sini tulur tadi itu berangkat dari rumahnya Yongki itu eh eh mandi keringat ya Hai kopo ini mandi keringat Hai di sini sudah mulai agak segera udaranya Hai dan tumbuhan di kanan jalan ini eh opo bahasa Indonesia tebur ya pokoknya tebulan ini sudah agak tinggi kemarin saya lewat sini itu masih rendah mantap jalannya jalurnya mantap ini lewat sini close iya karena enggak ada truk pasir dan lain-lain Hai jarang mobil ya jarang mobil lewat sini tuh Hai ada yang rusak itu ya cuma karena cuaca ya cuaca merta Nanti yang dipakai thumbnail itu Yang di jembatan tadi Saja ya bagus Extreme Emang extreme Jalur ini Di samping extreme juga Pemandangannya juga bagus ya Manjang Wow Manjang Wah ini Mbak Mbak ini mau kemana ya Kurohapi banget ini Sama pacarnya ini Pacarnya atau si Mbak Minya Kacamata kayaknya barusan Oke kita salep Kita bel Woi woi Itu barusan lubang Ada tembel ban juga disini Aman Kayak kalau Ada Roda Ban Bocor Disitu ada Tembel ban dulu Jalannya bagus Sirkuit Kayak sirkuit Kayak sirkuit mandalika Aspalnya itu loh Nelunyur Aspalnya Nah ini kita ke kanan Nah ini Turun Ini ibu-ibu Ini kasihan ini Barusan Kok bisa jalan kaki ya Rumahnya dimana ya Oh ini mungkin Kiri jalan Iya Gak ada yang nganter Ini jembatan ini Tur Ini pernah putus Ini jembatan ini Terus Dilewatkan Di jalur alternatif Yang sebelumnya Barusan ada Kak cincin Nah waktu jembatan putus itu Ini Lewat sini Pernah putus itu Barusan jembatan Katanya Mas David Nah ini sudah Nyampe pasru ini ya Per Sudah nyampe pasru ini Kita Sudah nyampe pasru Jambi Naik turun Tututut Siapa Hendak turun Lewati pasru Jambi Naik turun ya jalannya Strip Ini Semayan ini Turun Nah ini Bagus Kalinya Bagus Nanti Di sana Juga Bagus Nanjak ini Naik turun Pokoknya Jalurnya Itu Jadi Motornya Itu Harus Ini Kalau Melewati Jalur Ini Halur Ya Apa ya Standart Astra Sehat Kalau pakai Lensa Wet Itu Di Jalan Tanupari Wah Insya Allah Tapi Kalau Terlalu Wet Itu Kayak Jelek Wet Ini Standart Ini 110 Derajat Itu Standart Normalnya Normalnya Kamera Itu Ini Saya Ini Kan Ada Wet Lensa Wet Nya Juga Dari HP Ini Tapi Kan Nggak Terlalu Bagus Kurang Masuk Yang Bagus Kan Kamera Utama Wet Rekamanya Itu Jadi Saya Belikan Yang Ini Manual Wet Nya Ada Dari Anu Itu Yang Kemarin Saya Kasih Tahu Itu Wet Dari HP Itu Pengambilannya Itu Agak Nge-lag Gitu Kalau Anu Jelek Pengambilannya Kalau Dari Kamera Utama Bagus Stabil Gitu Terus Ditambahin Ultra Wet Lensa Berapa 70 Apanya Harganya Harganya 200 190 190 Rp Bisa Dicek Di Shopee Ketik Lensa Saya Enggak Butuh Ini Yang Terlihat Ininya Kadang Itu Kalau Yang Pengen Terlihat Ininya Itu Dashboard Motornya Itu Harus Pakai NMA Gitu Kan Jadi Kalau Terlalu Ngambil Dashboard Motor Ini Speedometer Itu Kayaknya Pengambilan Gambarnya Itu Terlalu Kebawah Jadi Agak Mumet Yang Nonton Saya Ngalamin Sendiri Soalnya Nonton Kayak Gitu Berlitaliku Pokoknya Lewat Lewat Yang Suka Jalan Jalan Ya Mending Lewat Sini Pemandangannya Juga Bagus Lumayan Dingin Juga Wah Ini Seger Ini Wah Enak Rokokan Rokokan Karo Jagong Ayem Ini Ini Ada Sungai Petuk Ini Sungainya Itu Petuk Saya Kasih Tahu Sungai Petuk Namanya Petuk Dari Sini Hah Itu Petuk Dari Sana Petuk Tempuk Dari Satu Bagus Ya Dibuat Cafe Ini Bagus Ini Di Bawah Cafe Nya Di Mana Di Itu Nyabrang Jembatan Lewat Sini Wah Bagus Nyemplung Kita Lurus Saja Ada Perjagaan Barusan Kalau Kekiri Itu Enggak Tahu Saya Ini Tiku Ngan Anjak Ini Ini Ada Jalur Terkiri Kayaknya Sih Bisa Tapi Kita Lewat Jalur Utama Saja Biar Dulur Dulur Itu Enggak Repot Ini Ini Mengikuti Jalur Dari Saya Maaf Kalau Ini Kalau Ada Salah Kata Selama Perjalanan Sekarang Jam Berapa Bar 11 11 Masih Jam 11 Woi Nanjak 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 Terus Wah Ini Sudah Nyampe Senduro Kita Tembus Tembus Ini Pasar Ini Sudah Nyampe Pasar Senduro Sudah Sudah Oke Jadi Seperti itu Ya Dulur Perjalanan Dari Candipiro Ke Senduro Via Kelompok Sawit Jalur Alternatif Lumayan Ekstrim Tadi Barusan Ada Juga Yang Enak Juga Jalurnya Pemandangannya Juga Bagus Jadi Semoga Bermanfaat Video Ini Saya Iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stop Wabarakatuh